Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, melanjutkan kunjungan kerja hari keduanya di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Dilansir siaran Persekretariat Presiden, Kamis, Kepala Negara bersama rombongan terbatas mengunjungi lokasi pembangunan kantor presiden. Dari atas kantor presiden, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Kurator Pembangunan IKN Rituan Kamil. Meninjau Perkembangan Pembangunan Kompleks Istana Kepresidenan, Presiden Jokowi memastikan fasilitas hingga desain bangunan kantor presiden dan istana kepresidenan sesuai dengan konsep, salah satunya adalah Bilah Garuda yang menjadi ikon istana kepresidenan di IKN. Setelah itu, Kepala Negara akan melanjutkan rangkaian kegiatannya, yakni melaksanakan sejumlah groundbreaking dimulai dari fasilitas keamanan sampai pendidikan. Pertama, Presiden akan melaksanakan groundbreaking BSH Community Hub dan Depaku Buwono Nusantara. Kemudian, Kepala Negara akan melakukan groundbreaking dua infrastruktur pertahanan dan keamanan, antara lain Komando Distrik Militer, Kodim, Ibu Kota Nusantara A dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor, Polres. Khusus kawasan Ibu Kota Nusantara. Selain itu, Presiden Jokowi akan meluncurkan transportasi ramah lingkungan di IKN. Setelahnya, Presiden diagendakan untuk melaksanakan groundbreaking fasilitas pendidikan, yakni Gedung 2 Kampus Nusantara PSDKU Universitas Gunadharma. Pada siang hari, Jokowi dijadwalkan untuk mengunjungi pasar di Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk mengecek kondisi harga di sana. Setelahnya, Presiden bersama rombongan akan melanjutkan perjalanan kembali menuju Jakarta. Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi telah berada di IKN sejak Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023.